Ustadz, kalau setelah mengubur mayat seorang muslim di atas kuburan itu suka ditaburi bunga dan juga dituangkan air Apakah itu sesuai dengan syariat Islam kita? Ya, jadi memang para ulama menjelaskan ya terkait dengan masalah ini bahwa memang sudah menjadi tradisi Tradisi Nasara, orang-orang Nasara ini bahwa mereka itu menaburkan bunga Bahkan kadang-kadang mereka membeli bunga yang mahal untuk hanya sekedar ditaburkan di kuburan Dan sebagian kaum muslimin juga ketika mengiringi jenazah dari rumah ke pekuburan itu juga dibuang bunga Sebagai barangkali maksud mereka supaya wangi dan lain-lain Namun tentu syariat bagaimana menilinya Para ulama menjelaskan bahwa kalau orang yang melakukan itu karena memang notabene ini bukan dari Islam Ini dari orang-orang kafir, dari orang-orang Nasara yang melakukan perbuatan ini Maka dikatakan di dalam hadis Nabi SAW Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari kaum itu sendiri Itu satu. Yang kedua, perbuatan ini tidak ada contohnya dari Nabi dan juga tidak dari para sahabat Maka kata para ulama hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan bahwa ini adalah sesuatu yang menyelisih syariat Menyelisih syariat Dan ada pun yang terkait dengan menyiramkan air Itu kan tadi ada menebar bunga dan menyiramkan air Nah menyiramkan air itu dijelaskan oleh para ulama Di antaranya adalah Syekh al-Bani wa rahimahullah Ketika beliau menyeliti hadis-hadis yang menyiramkan tentang air Beliau mendapatkan satu hadis yang disebutkan di dalam Mu'jam al-Awsad oleh al-Imam al-Tabarani Bahwa memang Rasulullah SAW melakukan itu kepada anaknya Ibrahim Waktu itu menyiramkan air di atas pekuburannya Dan juga Muhammad Ibn S.A.W. mengatakan tidak mengapa untuk menyiramkan air di atas kuburan yang baru selesai Tapi ingat bukan seperti yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita Bahwa dimaksudkan kata para ulama Nabi SAW melakukannya Itu dalam rangka agar debunya itu Agar tanahnya itu tidak tersapu oleh angin Itu maksudnya bukan supaya mayat di bawah ini dingin Bukan supaya jenazah di bawah ini aman nyaman gitu kan Sentosa dia dari adab neraka dan lain-lain Bukan itu semata-mata adalah untuk apa Untuk apa namanya ini Kemasalahan kuburan itu Kemasalahan kuburan itu Karena memang kalau kita tahu Kalau lagi kering upamanya lagi kemarau Itu kan kalau tanah kita gundukkan ada ada atau kalau angin terbang Di tempat angin kan dia berserakan begitu kan berserakan Nah kalau kita taruhkan air Yakin dan percayalah bahwa tanah itu akan jadi apa dia Jadi rapat gitu kan Sehingga dia tidak Kalau di tempat angin pun gak akan terbang begitu Jadi itu maksudnya tidak adalah yang lain Dalam pengertiannya apa Dalam pengertiannya bahwa Kalau pun tidak dilakukan Karena memang suasana tanahnya barangkali Tidak ini ya tidak kering begitu kan Dia agak apa namanya ini agak berair begitu agak lembab Itu tidak perlu dilakukan Karena memang tujuannya semata-mata untuk itu Tidak ada lain dan tidak ada maksud Supaya jenazah ini nyaman, dingin, dibawah Tidak ada itu Oleh karena itu memang perlu ya Perlu kita sampaikan bahwa itu tujuannya Selama tujuan itu sudah tercapai dengan kuburan yang Sebagai mana kita katakan tanahnya yang sudah Agak lembek dan berair Tidak ada masalah Tidak perlu dilakukan lagi Demikian Wallahu ta'ala'ala Wa'i jazakumullahu khayran